Intro Halo, salam bahagia semuanya Jumpa lagi bersama saya Kevin Wong Tanin Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Rejekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu Oke, untuk tema kita hari ini Kevin itu dapatnya dari salah satu sahabat kebahagiaan Yang sudah komen di kolom komentar Menanyakan tentang karma Karma untuk seseorang yang mungkin Sudah menelantarkan rumah tangganya Dan kita akan cek bersama-sama Apa sih karma yang akan dia dapat Untuk seseorang yang mungkin sudah menelantarkan rumah tangganya Oke, sebelum ke pembacaan Jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel Youtube Kevin Dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel Youtube-nya Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel Youtube-nya Kevin Kevin mengucapkan salam kenal ya Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua Ini adalah bacaan general Yaitu energi banyak orang ya, sahabat kebahagiaan Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain ya Bisa sudah terjadi, belum terjadi, atau mungkin juga akan terjadi Dan ini adalah bacaan timeless karena berkaitan dari segi karma Kita cek bersama-sama Bagaimana untuk energinya dia Seseorang yang mungkin sudah menelantarkan rumah tangganya Yang mungkin membuat salat kebahagiaan itu kayak digantungkan atau menunggu Kevin ambil dulu kartunya Oke, kita susun dulu Kita cek ya Menggunakan kartu domino Apapun hasilnya disini Kita ambil sisi positifnya Dan kita buang sisi negatifnya saja Berkaitan dari karma pala seseorang Yang sudah mengkhianati Sebuah hubungan Kita cek bersama-sama Oke Kita cek sama-sama Yang pertama Ada energi apa Oke Kita bertemu di kartu 3 persatu Kartu 3 ini identik dengan cinta 3 persatu Hal-hal yang berkaitan dari masalah cinta Masalah internal 3 persatu itu sebenarnya Lebih keinterpretasi Kalau jawaban itu adalah tidak Kalau berkaitan dengan cinta Bagaimana cintanya dia tidak Kata kuncinya disitu Artinya ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan Apa yang menjadi sebuah kebutuhan cinta Yang mungkin yang ditelantarkan Karena si dia ini Jatuh cinta kepada orang lain Atau lain sebagainya Atau mungkin juga Ada karena orang lain Tapi ketika terjun langsung Di dalam sebuah hubungan disitu Semesta mengatakan tidak Untuk hubungannya Jadi memang Hal yang akan dia dapatkan Yang sebuah kesedihannya Dan juga terlibat Di dalam sebuah masalah-masalah Yang berkaitan dengan orang lain Karena kayaknya Untuk energi kartu 3 persatu Di kartu domino Ini yang mengindikasi bahwa Orang ini akan terlibat Terlibat di dalam sebuah permasalahan Kepada orang lain Entah itu masalah-masalah Yang berkaitan dari segi Masalah emosional Masalah kesinggung Atau apa Intinya adalah sebuah keributan Ada sebuah keributan Entah dengan koleganya dia Temannya Atau siapapun saja Atau orang yang tidak dikenal Atau mungkin juga Kepada cintanya dia Yang mungkin dia mengkhianati Sebuah hubungan ya Karena kayaknya disini Semesta Ngerasa bahwa Hubungan ini Nggak layak Karena semesta itu Kasih kata kunci adalah tidak Tidak untuk sebuah hubungan Cintanya dia Ini ada di karmanya dia Lalu selanjutnya Ada energi apa lagi Kita bertemu di kartu 4 persatu Ini bawahnya itu Satu-satu semua ya Satu ini Indikasi tentang sebuah Sesuatu hal yang dikerjakan Oleh diri dia sendiri Sehingga dia menanggung semuanya Oke Empat persatu ini Di dalam kartu Domino ya Kalau empat itu Masalah-masalah yang berkaitan dari uang Empat persatu ini Ada hal-hal yang berkaitan dari hutang ya Orang ini ternyata Ada sebuah Modal Yang dia ambil Untuk membahajakan diri dia Dengan orang lain Tapi itu Dapatnya itu dari hutang Oke Jadi ada modal hutang Ya mungkin dia menelantarkan Sahabat kebahagiaan Melantarkan rumah tangga kamu Menelantarkan anak-anak kamu Tapi dia bisa hedon sama orang lain Dengan hasil hutang Entah itu Mungkin hutangnya Dalam artinya dia pakai Duitnya sahabat kebahagiaan Yang sebagai istri Atau sebagai suami Dia nelantarin kamu Tapi dia pakai duit kamu Dan disini yang kepingat Hal-hal yang berkaitan dari masalah finansial Ini ada di dalam diri dia Terutama dari manajemen keuangan ya Oke Mungkin ini berkaitan juga Dia hutang sama orang Atau debt collector Atau siapapun saja Ditagih kemudian Dan dia kayak ngerasa gak terima Kemudian ini disini berantem Oke Karena energinya disini Yang kepingat tentang Diri dia ya Satu Diri dia Ada ego Karena mengejar ambisi Karena mengejar cinta Tiga itu cinta Karena mengejar cinta Ngejar ambisi Melakukan segala bentuk Upaya Untuk mendapatkan cintanya Dia disitu Yang ujung-ujungnya Nelantarin sahabat kebahagiaan Tapi Nantinya ini akan menjadi Sebuah permasalahan Untuk diri dia ya Terutama masalah-masalah materi Dan uang Oke Selanjutnya Kita bertemu di kartu 4 per 3 Oke 4 itu masalah uang juga Uangnya gak beres nih Sahabat kebahagiaan 4 per 3 Ada hal-hal yang berkaitan dari Masalah-masalah yang tidak baik ya Masalah-masalah yang tidak baik Terutama dari segi uang Dan 4 per 3 Ini juga terhubung Di dalam sebuah cinta Nah Kalau misalnya dikatakan Rumah tangganya ini Ditelantarkan banyak hal Karena berkaitan dengan Dari Will ya Atau wanita hidaman lain Atau laki-laki hidaman lainnya dia Siapa sih dia sebenarnya Yang dia kejar disitu Ini ada Kaitannya juga di Masa lalu Entah itu CLBKnya dia Atau mungkin juga Pada orang yang sama Yang mungkin sudah dicurigai Dan lain sebagainya Karena kabinnya Disini Energinya memang Dia sedang mengejar itu Mengejar cinta lamanya dia Atau sesuatu hal yang mungkin Tidak pernah diungkapkan Lalu terjadi sebuah koneksi disitu Kemudian Ngejalan hubungan Nah Karmanya ini memang Ada di orang itu ya Orang itu memang akan memberikan Sebuah karma ya Kalau misalnya ditelantarkan ini Karena Wanita lain Wanita hidaman lain Atau juga laki-laki hidaman lain Tapi kalau hal-hal yang berkaitan Ditelantarkan Karena egonya dia Atau sesuatu hal yang Dia lepas dari tanggung jawab Yang Kevin Head ini Justru energi kemelaratan Itu akan hadir ya Kemelaratan untuk diri dia Bahwa apapun yang dikerjakan Apapun yang dicari disitu Dari uang atau apa Uangnya itu gak akan pernah Dia dapetin Gak pernah dia dapetin Termasuk Dia kerja keras banget nih Hasilnya gak ada Nihil Kalau misalkan gak ada wanita hidaman lain ya Tapi Kevin Head disini Memang indikasinya Tiga persatu Ini ada wanita Ada cinta Tiga itu cinta Jadi memang ada wanita ya Oke Wanita lain Atau laki-laki lain Selanjutnya Kita bertemu di kartu Lima Per lima 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 itu masalah-masalah Yang berkaitan dari Pekerjaan ya Pekerjaan Karirnya dia Atau apa Yang berhubungan dari lima per lima Ini ada sebuah perubahan ya Perubahan dari Rana pekerjaannya dia Ini indikasinya itu Justru yang menelantarkan Karena sebuah cinta Orang ini Bisa bermasalah Sama pekerjaan nih Sama pekerjaan Sama lingkungan kantor Lingkungan kerjanya dia dimana Kedistract disitu Karena Kevin lihat Tentang sebuah perjalanannya dia Itu gak mulus Dan Kalau misalkan ada Ada sebuah perubahan Di dalam karirnya dia Dia itu bisa dipindahkan Luar kota Ada yang dipindahkan Di luar kota Nanti Setelah dia dipindahkan Di luar kota disitu Dia akan lebih intim lagi Kepada cintanya Kepada si selingkuhannya itu Dipindahkan di luar kota Intim sama selingkuhannya disitu Nah disaat itulah Karma itu akan datang Satu persatu sama diri dia Bahwa Cintanya yang didapatkan itu Hanya sebatas Sebatas sebuah nafsu saja Lalu Semesta itu akan menghadirkan Sesuatu yang Tidak mengenakan Yaitu kehancuran Di kartu 3 persatu Yaitu tentang Tidak kebahagiaan disitu Oke Nomor 2 Oke Enam itu Di dalam kartu domino Berkaitan dari Wheel of Fortune Roda keberuntungannya dia Tapi nomor 2 Ini berkaitan dari Hal-hal yang Berkaitan dari Nasib baiknya dia ya Keberuntungan dari Nasib baik Ternyata nasib baik itu Datang kepada dia Ini mungkin sebagai ujian Ya untuk saat ini Mungkin nasibnya dia lagi baik Nasibnya dia lagi baik Dapat sebuah Keberuntungan disitu Tapi itu ada sebuah ujian Bahwa apapun yang dia dapatkan Dari nasib baiknya dia Termasuk dari materi Atau apapun Itu gak akan pernah Abadi Karena Kevin Untuk energinya dia itu Banyak sekali Ketidakjujuran Sehingga Yang harusnya Keberuntungannya itu Menjadi sumber berkah Untuk dirinya dia Yang kemudian Ditransfer ke Diri sahabat kebahagiaan Yang mungkin Ditelantarkan sama dia Harusnya ditransfer Sama kamu kan Tapi enggak Ini nanti justru Akan mengumpul Menjadi sebuah dosa Untuk diri dia Ini sudah masuknya dosa Sudah masuknya dosa Dan nomor 2 ini Berkaitan dari segi Keberuntungannya dia Apapun yang didapatkan Untuk saat ini Mungkin dia Rezekinya lagi banyak Atau apa Itu sebelah ujian Ujian untuk diri dia Harusnya uangnya Ditransfer sama kamu Tapi ditransfernya Sama ke Willnya Wanita idaman lainnya Atau laki-laki idaman lainnya Dia disini Oke Biarkan dia senang-senang dulu ya Karena Kevin Di sini Kayak sama-sama Ngasih ujian sama dia Udah nanti Setelah dia senang-senang Ada sesuatu hal yang membuat dia Itu bermasalah Terutama dari masalah keuangan Dan kemudian Kedistrek sama energi Banyak orang disitu Energi banyak orang Dalam artian Orang lain ya Ini akan ikut campur Atau apa Kedistrek Berantem disitu Dan ada Ada hal yang berkaitan Dari masalah hutang Debt collector Ataupun apapun juga Hutang itu numpuk Dan ini pasti Ujung-ujungnya apa Bisa bikin stres Oke Dan Kevin Untuk energinya disini Ini lebih ke Sakit bagian Punggung bagian belakang ya Punggung bagian belakang Entah itu Masalah-masalah Otot persendian Atau rematik Atau apa Ini akan terjadi pada orang ini Dan ada indikasi juga Hal-hal yang berkaitan Dari sakit-sakit Stroke ya Stroke itu bisa masuk disini Dan hal-hal yang berkaitan Dari cakra tubuhnya dia Itu ada di cakra perut ya Cakra perut itu Memang Gak stabil Orang ini tidak bisa mengontrol sesuatu Yaitu mengontrol tentang Kewajibannya dia Ketika hal itu terjadi Hal-hal yang berkaitan Dari masalah perut Atau organ bagian perut Entah itu lambung Entah itu asam lambung Atau apa Ini terjadi sama orang ini Jadi ranah fisiknya itu Gak bagus ya Apalagi dia sudah menelantarkan Kewajibannya dia Oke Selanjutnya Ada energi apa lagi Itu kan Nomor 3 Hal-hal yang berkaitan Dari will of fortune Harusnya ini kan dia dapat Sebuah will of fortune nih Keberuntungan untuk diri dia Roda keberuntungan untuk diri dia Yang harusnya diterangkan Sama sahabat kebahagiaan Tapi ditelantarkan begitu saja Mungkin Sahabat kebahagiaan Ada yang diabaikan Sama dia 3 tahun Atau sampai dengan 6 tahun Atau bahkan lebih ya Diabaikan Sehingga sahabat kebahagiaan Itu kayak berjuang sendiri Dan disini Kebin Untuk energi kartu Nomor 3 Ini tentang sebuah Perjalanan ya Ada sebuah perjalanan Ada hal-hal yang berkaitan Dari sisi perjalanannya dia Dan Kebin lihatnya disini Memang rada ngeri sih Memang rada ngeri Tapi Kebin sampaikan aja ya Nomor 3 Ini tentang sebuah perjalanan dia Mengalami banyak sekali kendara Bisa berkat Memiliki makna tentang cedera Entah itu kecelakaan Jatuh atau apa Ini bisa masuk Yang mengakibatkan luka Lukanya ini bisa Ke luka bagian otot persendian Ini bisa dapat disitu Karena Kebin lihat Energinya disitu Tentang Sesuatu hal yang dilakukan Tentang sebuah perjalanannya dia Ini ternyata Sebenarnya semesta itu Kasih Sebuah peringatan untuk dia Kamu mau kabur Kemana Kamu punya tanggung jawab Tapi ditinggalin Begitu saja Lalu Karena perjalanannya dia itu Tidak bagus untuk diri dia Entah itu dia Kecelakaan Jatuh atau apa Membuat bagian Persendiannya dia Ini mengalami sebuah cedera Sahabat kebahagiaan Oke Nomor 3 di domino Itu tentang sebuah perjalanan Kita bertemu di kartu Satu per satu Nah Keharmonisan Ini masalah tentang keharmonisan Rumah tangga Kasih sayang atau apa Ternyata yang selama ini Dia kejar memang ada di gairah doang Padahal kehidupan sejati Itu harus diperbaiki Dengan sahabat kebahagiaan Tapi Dia hanya mengejar Kebahagiaannya dia sendiri Atau Egonnya dia sendiri Satu per satu ini Tentang dirinya dia Apapun yang dia lakukan disitu Ujung-ujungnya apa Menjadi sendiri Satu Ya mungkin Sahabat kebahagiaan Dengan dia Ini mungkin kamu akan Pisah Cerai Satu-satu Kamu satu Dia satu Akhirnya gak terhubung disitu ya Bisa bercerai Atau mungkin dia tidak menyatu Atau mungkin juga Dia masih ada komitmen Dengan sahabat kebahagiaan Tapi dia lari Mengejar Ambisinya dia Kepada orang lain Willnya dia Atau lilnya dia Laki-laki deman lainnya dia Ketika mendapatkan disitu Nanti Kayak ngerasa gak bahagia Dan kebahagiaannya itu Hanya sementara Karena banyak sekali tuntutan Masalah-masalah finansial Itu datang disitu Sehingga Yang harusnya Dia Itu menghasilkan uang Ternyata tidak menghasilkan uang Di awal mungkin dia uangnya banyak Tapi lama-kelamaan Uangnya gak tau kemana Bisnisnya ini juga Bisa hilang ya Sahabat kebahagiaan Entah bisnis yang dia bangun Atau apa ini bisa hilang Oke Ternyata ini karmanya Gak tau kenapa Serem banget nih Oke Kita bertemu di Nomor 1 tuh kan Tentang masalah keberuntungan Ternyata Finansial yang berkaitan dari Keberuntungan Atau apapun juga Ini Dirinya dia tuh gak mulus Dan Nomor 1 Ini dari hal-hal yang berkaitan dari Permasalahan Yang banyak Mengakibatkan orang lain Teman atau apa Pernikahan dengan sahabat kebahagiaan Ini mungkin bisa runtuh ya Atau mungkin juga hubungannya dia Dengan siapapun saja Yang menjadi partner kerjanya dia Ini bisa runtuh Karena masalah-masalah Kepercayaan juga Kehilangan teman Nomor 1 ini juga Kehilangan teman ya Karena teman itu adalah Faktor keberuntungan juga ya Keberuntungan itu teman Makin banyak teman Makin banyak saudara Itu makin banyak rejeki Ini justru gak Orang ini Mungkin punya banyak channel link Ke siapapun Tapi Gak ada sisi kepercayaan disitu Kemudian runtuh Entah itu masalah bisnis Atau apa Ini runtuh Kayak pinyatnya disitu Dan Masalah pernikahan Dengan sahabat kebahagiaan Ini juga akan runtuh juga Akan runtuh disitu Kalau misalkan Ini menjadi sebuah keputusan Akhir sahabat kebahagiaan ya Pengen berpisah dengan dia Ini adalah karmanya untuk dia ya Sahabat kebahagiaan mungkin nanti Akan mencoba untuk Merilis lagi satu disini Ini ada energi sahabat-sahabat kebahagiaan Mungkin kamu akan mengulangi lagi Kisah hidup kamu Bersama anak-anak kamu Disitu Tapi Sahabat kebahagiaan juga harus bisa Memberikan sebuah Edukasi ya Sama anaknya ya Boleh Sakit hati Tapi jangan membenci Siapa dia Entah dia ibu kamu Atau dia Entah ini bapaknya Atau ibunya Gak boleh memisahkan itu ya Harus diberikan sebuah edukasi Yang kayak pinyat ini Justru Karmanya itu Paling banyak itu Dari faktor keberuntungannya dia Yang awalnya bagus Nanti lama-lama Keberuntungannya itu hilang Orang kalau sudah kehilangan Keberuntungannya Apapun yang dia lakukan Itu pasti sial Sahabat kebahagiaan tau kan Keberuntungan itu terkadang Adalah sebuah berkah Adalah sebuah mukzizat Dari Tuhan Adalah sebuah Keindahan Rezeki Itu adalah sebuah keberuntungan Yang Tuhan beri Karena apa Atas karma pala yang dia lakukan Dia kalau selalu Menebarkan karma baik Pasti semesta juga Akan memberikan jalan yang mudah Sama dia Dan disini Kevin lihatnya Enggak Keberuntungan itu kan Keberuntungannya dia Enggak Apapun yang dikejar Keberuntungannya itu Selalu mengecewakan Oke Selanjutnya Energinya Kita bertemu di kartu 5 per 1 5 per 1 Ini Kartu 5 itu Identik dengan Lingkungannya Dengan lingkungan Atau Sebuah perjalanan Storynya dia Ada hal-hal yang berkaitan dari Love story Entah love storynya dia itu Mengulangi beberapa masa Atau mungkin juga Dia putus nyambung Putus nyambung Dengan siapapun Hubungannya menjadi hubungan Kemelekatan dengan Willnya dia Wanita idaman lainnya dia Atau laki-laki idaman lainnya dia Itu menjadi kayak hubungan karmik loh Muter-muter Terus Putus nyambung Putus nyambung Terus disitu Tapi ujung-ujungnya Ada sebuah pengkhianatan lainnya Karena yang kita lihat disini Akan ada sebuah pertemuan Dengan orang-orang baru Di dalam hidupnya dia Ya mungkin dia lupa Bahwa dia itu sebenarnya Sudah punya keluarga Sudah Istilahnya Harus Melakukan kewajibannya dia Tapi dia mengabaikan Dan selalu mengejar Sesuatu hal yang baru Untuk diri dia Karena yang dikejar itu Adalah namsu belaka Dan disini Kayak pindah Memang Ada momen Dimana perjalanannya Dia itu akan mengulangi siklus Putus sama Will ini Dapet Will lain Lalu balik lagi Ke Will yang pertama Lari lagi Dapet yang lain Dan yang lain Balik lagi ke Will yang pertama ini Udah muter gitu Will wanita di daman lain Atau si laki-laki di daman lain Jadi Ada satu orang Dimana orangnya itu adalah Karmiknya dia Kemudian lagi gak Belantem apa Nyari yang lain Nyari yang lain Ujung-ujungnya balik lagi Sampai disini Terus menelantarannya Sampai kebagian Bisa disesuaikan dengan Bisa disesuaikan dengan Energi kalian Kalau misalkan Dia nelantarin Gak ada orang lain Tapi dia ego disitu Yang kayak pindah di kartu Lima persatu disini Dia akan terjebak Di dalam sebuah pikiran Di dalam sebuah Pikiran bawah sadarnya dia Dimana terjebak Di dalam pikiran bawah sadarnya dia Itu Dia kayak Mengandai-ngandekan Mengandai-ngandekan Tentang sebuah kebahagiaan Mengimajinasikan Hal-hal lain Tapi tidak sesuai dengan realita Ujung-ujungnya ini bisa Mengalami Beberapa hal yang berkaitan Dari tekanan emosional Atau masalah psikologi Ini mentalnya bisa Sedikit kena ya Sampai kebagian Tapi tidak sampai gila kok Tidak sampai gila Karena Masih ada sisi kesadaran Karena lima itu Berkaitan dari logiknya dia Oke Jadi kayak pindah Beberapa masalah-masalah ya Terutama Orangnya ini Bisa demotivasi Bisa demotivasi Apa-apa itu Jadi ketergantungan Sama sahabat kebagian Atau apa Akhirnya dia malas kerja Malas kerja Malas untuk bertanggung jawab Dan kemudian menelantarkan keluarga Oke Selanjutnya Kosong Ada sebuah rahasia 0 per 0 ini sebenarnya Hal buruk ya Sahabat kebagian Di dalam interpretasi Kartu Ramal Domino 0 per 0 ini Tentang hal-hal yang sifatnya Adalah hal buruk Situasi yang tidak bagus Karena keberuntungannya dia Di kartu bernomor 6 Itu tidak ada hal yang positif Lalu bertemu di kartu Kosong per kosong Di sini Kartu 0 ya Ini mengindikasi bahwa Situasi yang tidak bagus Akan dia dapatkan Kapan situasi ini Terjadi Untuk hidupnya dia Ini adalah sebuah rahasia Dari semesta Bahwa semesta Pasti akan menghadirkan Hal-hal yang tidak Bagus untuk orang ini Karena ketika mungkin Dia berupaya Membangun sebuah bisnis Atau membangun Atau membangun sebuah hubungan Dengan willnya dia Atau apapun Itu hasilnya Tidak ada Hasilnya Tidak bagus Yang negatif Yang negatif disini Kumpul jadi satu Hidupnya itu Tidak tenang Oke Hidupnya tidak tenang Sudah Karmanya yang paling banyak Itu kehilangan Keberuntungannya dia Apapun yang dilakukan Hilang Disini 5 per 3 Indikasinya tentang Kehidupannya tidak tenang Kalau sudah Masuk kayak gini Aduh Sudah berat banget sih Sahabat kebahagiaan Kevin sih Mending lebih baik Memperbaiki sih Kalau misalnya Kevin Berada di kondisi kayak gini Lebih baik Memperbaiki Hubungan yang ditelantarkan Disitu Apa sih Yang membuat berubah Disitu Apa sih yang tidak Bisa menjaga tentang Sebuah Kewajiban disitu Komunikasikan Diskusikan Tapi kalau Hanyalah ribu itu saja Karma akan selalu Hadir untuk dia Yang namanya Yang disatukan Tuhan Di dalam sebuah Ikatan pernikahan disitu Itu tentunya Sudah menjadi Sebuah kewajiban Bahwa Hubungan yang menikah Hubungan yang sudah Rumah tangga Ada kewajiban Yang harus dilakukan disitu Tapi ketika Kewajibannya tidak dilakukan Dan Lepas tangan Begitu saja Karma itu akan Hadir Karena Ikatan pernikahan Itu adalah ikatan yang sakral Apalagi sudah punya anak Sudah punya tanggung jawab disitu Tapi di Kelantarkan Jadi keberuntungannya itu Tidak dapat Oke Ini yang lejian gak tau Serem sih Serem Dan Kita cek Menggunakan kartu tarotnya Ini dari Dominonya Bagaimana Kata kartu tarotnya Kepin cek ya Untuk energy Kartu tarotnya Untuk karma Oke Nine of spare Nine of spare Di dalam kartu tarot Ini Yang kepin lihat Ada sebuah siklus Ada sebuah siklus Tentang sebuah perjalanan Hidupnya dia Sembilan itu sebenarnya puncak Mungkin saat ini Dia berada di Kondisi puncak Hidupnya dia Kondisi kebahagiaannya dia Dari ranah materi Tapi nine of spare Di sini Lama kelamaan Itu akan terkikis Ini hampir sama Dari kisah perjalanan Materi atau uangnya dia Mungkin dia bangga Dengan uangnya dia Dengan jabatannya dia Tapi lama-lama Itu akan terkikiskan Satu persatu Dan The energy cartoon Nine of spare Di sini Yang kepin lihat Itu memang Ada indikasi Kemiskinan Ada energi Kemiskinan Untuk diri dia Dan kejadian-kejadian Yang tak terduka Itu akan datang Karena ini Ada energi atas Yang turun ke bawah Sering ke bawah Ini indikasi bahwa Ketika dia berada di puncak Ini bisa dijatuhkan Kapanpun Karena semesta itu Akan memberikan Sebuah ujian Untuk diri dia Ketika dia berada di puncak Jatuh Oke ini cerem sih Oke As of one Kehilangan pekerjaan Once di dalam kartu tarot Itu kan berkaitan Dari segi Kerjaan ya Kartu tongkat itu Masuknya ke pekerjaan Dan yang berkaitan Dari karma Apa sih Karma dia dapat Bisa kehilangan Kejabatan Pekerjaan Atau apapun juga Ini bisa hilang ya Hilang pamornya Atau apa Karena Karmanya itu Memang menelantarkan Yang harusnya menjadi Sebagai kewajibannya dia Tapi dia melantarkan Itu semua Maka apa yang dia banggakan Itu akan hilang Begitu saja Dan As of one Di dalam kartu tarot Yang memiliki Energi negatif Di situ Walaupun kartunya Tidak reverse Kalau dibaca secara reverse Ini berkaitan Dari berita buruk Atau sebuah Rencana yang gagal Rencana yang gagal Ambisi Apa itu Gagal total Dari rencana awal Atau apa itu Gagal total Di sini Ada sebuah gagalan Yang akan dia dapatkan Di situ Terutama dari kerugian Secara Finansial Oke Selanjutnya Kita bertemu di kartu Seven of cap Seven of cap Di dalam kartu tarot Itu tentang sebuah keinginan Orang ini memang punya Banyak inginan Apa-apa Satu persatu Keinginan itu Atau harapan itu Yang mungkin Sudah dia Rilis Sudah didapatkan Ini akan hilang Satu persatu Karena semesta juga Istilahnya adalah Seperti Menagih Menagih Tentang Kewajibannya dia Kamu Punya kewajiban Loh Sama Keluarga kamu Dan kamu telantarkan Itu semua Di sini semesta akan Meminta itu semua Kamu harusnya Kewajibannya Ini kamu serahkan Ke keluarga kamu Tapi kamu telantarkan Aku akan ngambil Itu semua Dari apa yang kamu punya Makanya keberuntungannya Dia itu gak dapet Loh sahabat kebahagiaan Oke Untuk selanjutnya Kita bertemu di kartu 2 Kartunya adalah Awalnya S ya S di dalam kartu tarot Itu adalah Berkaitan dari awal Dan S of sword Di sini Berkaitan dari Segala bentuk idunya dia Keinginannya dia Idunya dia Hilang Dan S of sword Di dalam kartu The black tarot Ini memiliki energi negatif Itu tentang sebuah Kekerasan ya Ada sebuah Transisi Dari dirinya dia Bahwa mentalnya dia Mungkin akan terganggu Atau apa Sehingga ada hal-hal Yang berkaitan dari Pola pikirnya itu Berubah menjadi keras Dan apapun yang dia Utarakan itu Justru lebih ke Temperamental Dari perkataannya dia Atau apa ini Jadi temperamental Jadi apa-apa itu Keseinggung Apa-apa keseinggung Ngomong apa keseinggung Sedikit-sedikit Tersinggung Akhirnya Masuk ke dalam Diri dia Masuk ke dalam mentalnya dia Bahwa dia tidak bisa Mengendalikan emosi Dan ini bisa membuat mentalnya dia Itu mudah sekali marah Kalau orang mudah sekali marah Ini level vibrasinya Berada di level force Ya Sahabat kebahagiaan Kalau sudah berada di level force Vibrasinya itu jelek banget Dan energinya itu Sekitar 150 Skala Hawking ya Sahabat kebahagiaan Bentuk emosionalnya itu Banyak sekali energi kebencian Entah itu jadi benci sama sahabat kebahagiaan Benci sama siapa Karena pikirannya dia itu Hanya termanipulasi oleh ambisi saja Dan prosesnya ini adalah Membuat dirinya dia itu Akan lebih Agresif Orangnya akan lebih agresif Karena tidak bisa Mengontrol tentang mentalnya dia Atau pikirannya dia Selanjutnya King of Cup Next berikutnya ini akan banyak banget Keluh kesah sih King of Cup itu kan Raja Yang selalu mengeluh Kesahkan tentang Emosionalnya dia Bahwa Apapun yang dilakukan Tidak mendapatkan sebuah kepuasan Mungkin dia berkorban banyak Untuk willnya dia Atau lilnya dia Wanita idaman lainnya dia Atau laki-laki idaman lainnya dia Tapi dia mendapatkan sebuah kepuasan Dari kebutuhan cinta Dan di saat itulah Orang ini Akan terlalu banyak mengeluh Ketika seseorang yang Terlalu banyak mengeluh Itu hadir Energinya itu Pasti gak bagus Sebagai contoh gini Sahabat kebahagiaan Sahabat kebahagiaan ini Ketemu sama teman curhat Teman curhat Kalau curhat tuh Negatif terus energinya Keluh kesahnya dia Jadi yang dengerin tuh Udah males banget Lu kalau ketemu gue tuh Cuma keluh kesah doang Kayak ibad kata gue tuh Kayak jadi tempat sampah lu doang Dan ini energinya dia tuh Kayak gitu Ketemu siapapun Yang dikeluhkan itu Keluh kesahnya dia Jadi orang tuh Untuk mendapatkan sisi empatinya Itu jadi males sama dia Dan disini Kayak benet ada energinya itu Dan selalu membanding-bandingkan Kamu tuh mending Gini-gini Aku Gini-gini Nah itu orang Akan melihat nilainya dia tuh Negatif ya Sahabat kebahagiaan Oke Selanjutnya ada kartu Justice Oke Justice muncul Dan karma Justice ini kan bentuk dari keadilan ya Dan disini tuh ada energi karma Tentang sebuah keadilan terdiri dia Apapun yang dia lakukan Yaitu tentang Menelantarkan diri sahabat kebahagiaan Karmanya disini juga sama Dia akan ditelantarkan oleh apapun Termasuk ditelantarkan dari pekerjaan Ditelantarkan oleh willnya dia Atau lilnya dia disini Dia ditelantarkan disitu Dan ujung-ujungnya rumah tangannya bagaimana Ada hal-hal yang berkaitan dari masalah hukum Mungkin kamu dengan dia berpisah Cerai atau apa Kalau misalkan dia tidak bisa memperbaiki Menelantarkan sampai dengan 2 Atau sampai dengan 3 tahun Ini bisa hubungannya Next berikutnya levelnya adalah Perceraian disini memang ada Terlibat di dalam masalah kasus-kasus hukum Juga ada disini Entah kasus hukum apa Ini ada disini Yang menelantarkan sahabat kebahagiaan Sahabat kebahagiaan untung Karena apa? Ketika sahabat kebahagiaan memberikan sebuah tuntutan sama dia Kamu dapat Kamu dapat tuntutan Dan masalah hukum ini akan hadir sama orang ini Oke Karmanya seram sih Dan terkait itu semua Ada energi Zodiac apa Yang hadir di pembacanya Kevin Kalau misalkan Zodiac lain Nggak masuk atau apa Nggak usah khawatir ya Jadikan ini sebagai edukasi saja Karena ini adalah energi semesta ya Yang pertama Nine of Spears Kevin lihat tuntutan energi kartu Nine of Spears Ini masuk ke energinya Virgo Ada kartu Ace of One Ini semua Zodiac elemen api Elemen api itu masuk ke Energinya Aries Leo dan juga Sagittarius Ada kartu Seven of Cup Yang dikejar ini cuma keirah doang sih Keirah doang Seks atau apapun juga Dia kejar itu semua Dan Selalu ngerasa kurang puas terus Kurang puas Kurang puas terus Scorpio Ini Zodiacnya Scorpio Lalu disini ada Ace of Swords Ini semua Zodiac elemen udara ya Gemini Masuk Libra Masuk Libra ini bisa masuk ke ranah hukum juga ya Ada Libra Lalu juga ada energinya Aquarius Disini masuk ya Aquarius yang paling banyak disini Kebendat Ini kehilangan citranya dia ya Terutama dari segi kepercayaan sama kolega Teman-temannya dia atau rekan bisnisnya Lalu kita bertemu di kartu King of Cup King of Cup dia selalu mengeluh Tentang perasaan apapun itu Dan ini bisa membuat diri dia stress Emosionalnya dia itu Mentalnya itu bisa kena Dia adalah Pisces Pisces hadir disini Lalu kita bertemu di kartu Justice Masuk ke energinya Libra Ini beberapa Zodiac yang terbaca ya Untuk tema kita hari ini Dan untuk inisialnya Untuk inisial nama Oke Ini adalah inisial nama dia Yang pertama disini ada huruf U Untuk Ultra Lalu disini ada huruf H Untuk Hotel Ada huruf I Untuk Indonesia Ada huruf A Untuk Alpha Ada huruf X Untuk Christmas Selanjutnya disini ada huruf B Untuk Bravo Lalu disini ada huruf O Untuk Oscar Ada huruf P Untuk Papa Selanjutnya ada huruf Y Untuk Yama Lalu disini ada huruf N Untuk Nano Selanjutnya ada huruf F Untuk Fanta Ada huruf J Untuk Jamaica Lalu yang terakhir disini ada huruf V Untuk Fiera Ini beberapa inisial nama Yang terbaca untuk tema kita hari ini Apapun kontennya yang saya ingin disampaikan disini Tentunya bisa menjadikan sebuah pembelajaran untuk kita ya Ambil sisi positifnya Buang sisi negatifnya Dan Apapun yang kita lakukan Pasti ada karma yang Terus hadir di dalam diri kita Jadi Senantiasa kita harus selalu bisa Memberikan karma baik Untuk diri kita sendiri Dan untuk orang lain Karena apapun yang kita lakukan Pasti kita akan membuahkan hasil dari perbuatan kita Dan mudah-mudahan Kevin Berdoa ya Sahabat Kebahagiaan ini Terhindar dari sebuah karma buruk Yang ada Selalu menebarkan sebuah kebaikan Selalu menciptakan sebuah kebahagiaan Kepada semua makhluk Agar kalian juga terhindar dari karma buruk ya Sahabat Kebahagiaan Dan mungkin seperti itu aja Jangan lupa untuk selalu mendukung channel Youtube Kevin Dengan cara like, komen, share Dan juga subscribe channel Youtube nya Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin Boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini Atau email di bawah ini Nanti Kevin pandu untuk personal reading nya Dan bersifat berbayar Mungkin seperti itu aja Terima kasih Dan sampai jumpa Bye-bye Dadah Matai masyo Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax